Selamat pagi rekan-rekan semua. Pada hari ini kami menyampaikan terkait penangkapan terhadap saudara AM yang dilaksanakan oleh tim Gagungan dari Bores Rumajang, kemudian di Kripung Boda. Jadi saudara AM berhasil diamankan di daerah Tantul. Tadi malam sekitar pukul 22.30. Kemudian setelah dilakukan koordinasi kami bawa ke Boda Jantip dan tadi pagi sekitar jam 4.30 sampai di Boda Jantip. Dan saat ini kita lakukan pemeriksaan dan kami perlu sampaikan kepada rekan-rekan bahwa proses pencarian ini memang kita melakukan koordinasi dengan beberapa Boda. Boda Jantip, Jogja, dan Boda Jantip. Kini yang mulai berlaku, untuk konstruksinya, perkenaan pasir yang akan dikenakan adalah Pasar 1, 5, 6 dan 158 KUHT. Kemudian untuk proses pemeriksaan dilaksanakan di Boda Jantip. Itu tempat kediamannya jam sanggupan. Tapi diamankannya di jalanan. Ya nanti masih dalam pendalaman, kita masih masing-masing berusaha. Jadi dari informasi pertama yang dapat kami sampaikan, kita melakukan pemeriksaan awal pada saat kejadian, itu pada hari sabunnya, kemudian yang bersambutan langsung kembali ke Jogja. Artinya tidak berbindah-bindah tempat? Tidak berbindah-bindah. Dan dia sendirian atau sama tim atau teman-temannya? Masih tidak berbindah lagi, apakah ada dengan yang lainnya? Dan ini kan ada, ini kan bahwa yang diamankan, ini kan yang ada di dalam video, itu pengundasnya sendiri seperti apa? Jadi handphone yang dipendangkan, menurut keterangan awal dari pesangka, handphone yang bersangkutan, kemudian dia minta bantuan teman yang dikasih itu untuk mengambil atau memvideokan. Setelah itu yang bersangkutan, share hasil video itu ke grup PA yang bersangkutan. Sementara keterangan itu, saat ini masih berproses untuk kita jalani perkaitan dengan beberapa fakta yang kita perlu di lapan. Pergunaan dari tersangka apa, Dara-Dara? Tandang putih yang pertama, sarjen yang mematuhi itu di lokasi, hasil wakil KB. Yang kedua, rekaman itu dan ketiga handphone yang bersangkutan. Yang lain nanti akan dikasih itu. Dan artinya tersangka mengundas sendiri, jadi? Tidak ada orang lainnya. Tapi mendistribusikan share terhadap grup PA, dari dunia, teman-teman, dan keluarga dari tersangka. Dan pengakuan tersangka motifnya apa? Sementara ini adalah sebetanitas karena pemahaman keyakinan yang bersangkutan. MTB, tapi berdumisi di Jogja karena keluarga ada di Jogja. Cukup? Cukup. Fotoship, fotoship. Kepada seluruh masyarakat Indonesia. Belum, belum, belum. Belum, belum, belum. Kepada seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Kiranya apa yang pernah kami lakukan dalam video itu dapat menyingkuh perasaan saudara, kami memahami ya. Saya dalam-dalam. Terima kasih. Terima kasih. Masih ulang mas, selamat menikmati. Kata akan berikutnya, penyisit telah melakukan pemanggilan yang pertama, itu hari Jumat. Kemudian, hari Jumat tidak ada, yang bersangkutan melewat penhasil hukum, memohon pengundahan karena yang bersangkutan sakit, kita akan sampai tanggal 10 Januari. Untuk panggilan kedua tanggal 10 Januari, kita telah layangkan, kemudian yang bersangkutan tidak hadir. Untuk keterangan tidak hadirnya, sampai saat ini kita mendapatkan fakta itu. Kemudian, kelanjutan dari fakta itu, kita bersarap kepada sudah tersangka untuk taat dan korporatif dijalankan hukum ini, karena kasus ini sudah memiliki masyarakat. Jadi kita, wajiban kita untuk menyerahkan tersangka dan para publik kepada kejaksaan untuk proses selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.